Intro Halo Sobat Sehat Podcast Etka Hospital Perkenalkan, saya Dr. Mark, spesialis jantung dan pembuluh darah Saya berpraktek di Eka Hospital Cibubur Hari ini saya dengan rekan saya, Dr. Jansen Spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan Beliau merupakan konsultan intervensi dan juga elektrofisiologi Yang berpraktek di Eka Hospital BSD ya dok ya Ya, selamat pagi dok Selamat pagi Dr. Mark, gimana kabarnya dokter? Sehat dok, dokter gimana? Sehat, saya harapkan, kami harapkan mudah-mudahan Sobat Sehat Eka Hospital Semua juga dalam kondisi yang sehat ya Amin Hari ini kita bicara apa nih Dr. Mark? Ya dok, jadi hari ini sesuai dengan tema kita ya dok ya Kita akan membahas Living with Pacemaker Jadi semoga dengan adanya podcast ini Ada banyak sekali pasien-pasien yang datang ke poliklinik Maupun mungkin ada beberapa pasien yang belum sampai ke kita ya dok ya Itu bisa memiliki edukasi yang cukup baik dan mengerti Ya Mungkin banyak pertanyaan juga ya Kira-kira pasien-pasien yang butuh untuk memasang pacemaker atau alat pasu jantung Kira-kira pasien ini suka datang ke kita nih nanya nih dok Kira-kira pasang pacemaker itu seperti apa gitu ya Apakah setelah pasang pacemaker kemudian hidup saya bisa jadi normal Atau malah jadi tidak normal gitu ya Jadi tergantung dengan alat tersebut dan lain sebagainya Kita akan kupas tuntas ya nanti pada hari ini ya Hari ini semoga nanti pertanyaan-pertanyaan ini adalah kita rangkum ya dok ya Jadi ada beberapa pertanyaan memang sering kita temui di poliklinik Maupun kita rangkum dari beberapa teman-teman kita Sehingga nanti harapannya kita bisa punya edukasi yang cukup baik Untuk pasien-pasien sebelum mungkin datang ke kita Sudah memiliki pengalaman atau gambaran Bagaimana pacu jantung atau pacemaker itu sendiri ya dok Oke Langsung saja kita mulai ya dok ya Oke sebelumnya saya mau bertanya dok Kalau penyakit jantung itu dok Apakah semuanya itu hanyalah penyakit jantung koroner Karena kan yang paling terkenal koroner ya dok Nah kita hari ini kan bahasnya pacemaker Apa sih dok kira-kira kaitannya dok Oke jadi sobat sehat ekospital Jadi mungkin selama ini yang paling banyak kita ketahui adalah penyakit jantung koroner Atau penyumbatan di pembuluh darah jantung Tapi ternyata jantung itu tidak hanya isinya pembuluh darah saja Ada yang namanya instalasi listrik jantung Atau conduction system ya Nah disini mungkin kita bisa lihat di gambar ini ya Jadi jantung kita itu ada baterai jantung nih Nah baterai jantung itu posisinya di sebelah kanan ini Dia berfungsi untuk berdenyut 60 kali sampai 100 kali dalam kondisi istirahat Nah dengan adanya sistem listrik jantung inilah maka jantung kita akan berdenyut Dan memompah darah setiap menitnya Nah orang-orang yang membutuhkan pacemaker adalah apabila kualitas baterainya ini sudah mulai menurun Seperti itu dok teman Oke jadi para sobat ekospital kita harus mengetahui ya Nggak hanya barang elektronik saja tapi tubuh kita juga punya baterai alami ya dok ya Iya betul sekali Oke nah sekarang pertanyaan yang sering lagi kita temui ya dok ya Terutama di poliklinik Apa bedanya sih dok kadang kita jantungnya lemah atau denyutnya lemah Nah apa sih yang kira-kira kalau baterainya ini bermasalah itu Beda nggak sih dok antara jantung lemah dan denyut lemah itu dok Oke jadi kalau misalnya penyakit yang kita temui pada pasien-pasien dengan baterainya yang lemah Itu denyut jantungnya menurun Tadi udah saya cerita ya kalau dalam kondisi normal Denyut jantung kita 1 menit itu 60 kali sampai 100 kali dalam kondisi istirahat Tetapi kalau misalnya kualitas baterai mulai menurun Maka denyutnya akan lemah ya Mungkin mulai dari 40 atau bahkan bisa lebih rendah dari itu Nah itu mungkin sudah timbul masalah tuh di sistem listrik jantungnya Atau baterai jantung alami yang kita punya Seperti itu Oke jadi bukan hanya koroner saja pembuluh darah saja Tapi kita punya sistem listrik jantung Nah dok kalau seperti itu apa saja kira-kira Kalau saya punya pasien atau saya punya keluarga dok Nanya ke saya kira-kira kapan sih saya harus dipasang pacu jantung dok Mungkin pertama-tama kita bahas keluhan dulu kali ya Nah pasien-pasien kalau misalnya baterai jantungnya sudah mulai bermasalah Itu keluhannya apa? Nah gitu ya Jadi kalau misalnya denyut jantung yang normal 60 kali sampai 100 kali Tiba-tiba turun jadi 30 atau 40 Tentu saja jumlah aliran darahnya nggak cukup Ya Baik ke organ-organ ke otak Ataupun ke seluruh tubuh Ya Akibatnya kalau misalnya aliran darah ke otak berkurang Maka pasien suka mengeluh pusing Ya pandangan gelap Bahkan kalau bisa lebih berat bisa sampai pingsan Sedangkan kalau aliran darah ke seluruh tubuh terganggu Akibatnya bisa menyebabkan pasiennya mengeluh lemas Cepat capek Ya Mungkin aktivitas fisik yang tadinya Seperti biasa mereka lakukan Saat ini mereka mengeluh Kenapa saya jadi tidak bisa melakukan itu Jadi ada keluhan, capek Ya sebentar-sebentar capek dan lain sebagainya Begitu sih Jadi Dan yang lebih berat lagi kalau misalnya tentu saja Aliran darahnya ke pembuluh darah jantung Juga terganggu bisa menyebabkan sesak nafas Atau bahkan bisa sampai nyari dada Ya Oke Sobat Eka Hospital Jadi kita harus mengetahui ya dok ya Bahwa kadang-kadang keluhan kita itu kan Tidak jelas ya dok ya Tidak spesifik lah Kadang lemas Kadang sesak nafas Kadang hampir pingsan Kadang orang kan bilangnya Ah saya kurang darah Atau saya kurang minum, kurang makan dan lain sebagainya Ternyata memang ada sistem listrik jantung yang memang harus diwaspadai nih Ya harus diperhatikan kesehatannya Oke Nah kalau misalnya memang denyut nadinya rendah dok Denyut nadinya yang seperti apa yang kita rencanakan Atau misalnya memang ada indikasi untuk memasang pacu jantung Oke jadi kalau misalnya kita temukan pasien dengan denyut jantung yang lemah Ya kemudian pasien tersebut disertai dengan keluhan-keluhan yang tadi sudah kita sampaikan Itu sudah merupakan indikasi untuk memasangkan alpacu jantung Tentu saja ini berbeda kalau misalnya pasiennya ternyata atlet ya Ada atlet-atlet yang memang denyut nadinya sangat lemah Itu karena mereka sangat terlatih Sangat baik ya dok Akibatnya jantungnya menjadi sangat efisien Sehingga dengan denyut nadi 40 cukup Walaupun denyut nadi mereka 40 Tapi mereka gak ada keluhan Itu yang membedakan Sedangkan kalau denyut nadi 40 rendah Tetapi ada keluhan Itu pada pasien-pasien yang memang membutuhkan alpacu jantung atau pacemaker Ya Jadi tidak semua ya yang rendah itu kita harus pasang pacu jantung Kalau memang pasien-pasien itu memang atletnya Apa atlet atau memang yang sudah biasa bekerja yang keras gitu dok ya Kuat itu memang harus diperiksakan Itulah pentingnya harus kontrol ke dokter jantung Tidak semua denyut nadi rendah itu kita pasang pacu jantung Nah kira-kira dok Kalau misalnya memang saya punya pasien Memang keluhannya jelas Nah itu apa yang harus saya lakukan Kontrol ke dokter jantung itu apa aja yang kita lakukan sebelum untuk memasang pacu jantung dok Biasanya sih kita akan lakukan pemeriksaan ya EKG yang pertama rekam jantung Atau kita bisa lakukan pemeriksaan dengan jangka waktu yang lebih panjang namanya halter Itu bisa sampai 24 jam atau bahkan 48 jam atau bahkan bisa satu minggu Di situ kita observasi kalau ternyata memang terdapat denyut jantung yang lemah Atau bahkan ada paus ada henti jantung sekian detik Ya itu artinya pasien ini indikasi untuk memasangkan alat pacu jantung Kalau memang kita temukan itu ya kita persiapkan pasien itu untuk memasang alat pacu jantung Nah saya juga sering sekali kalau misalnya ditanya dok Saya pasang pacu jantungnya yang kira-kira model yang gimana sih dok Emang ada apa saja dok model-model pacu jantungnya Oke mungkin disini kita bisa lihat ya Jadi komponen dari pacu jantung itu adalah pertama baterai jantung atau pacemaker Kita ada contoh disini ya Jadi yang pertama ini ada pacemaker Nah ini adalah pacemaker atau baterai jantung ini yang menggantikan fungsi dari baterai jantung kita Sedangkan disini ada kabelnya atau lidnya Nah Ya kabelnya atau lidnya Jadi baterai jantung ini akan dihubungkan dengan lidnya ini ya Kemudian Lidnya ini yang akan nanti masuk ke jantung kita Sedangkan baterai jantungnya akan ditanamkan di dinding jantung Di dinding dada maksud saya Ya Nah fungsi dari baterai ini adalah menggantikan baterai jantung kita Ya Saya suka cerita ke pasien ini kayak genset Oh Ya Dia genset kita akan bekerja kalau PLN turun Ya Kalau denyut jantung kita lemah Ya maka pacemaker ini akan bekerja Dia kerjanya standby saja Oke Ya jadi tidak selalu 24 jam dia bekerja Kalau misalnya denyut jantung kita atau baterai jantung kita masih naik turun-naik turun Di fase-fase awal kadang-kadang masih naik turun-naik turun Kadang-kadang di bawah 60 Kadang-kadang masih bisa 70 atau 80 Nah itu Jadi fungsi dari pacemaker ini dia standby Kalau misalnya denyutnya jatuh di bawah 60 Pacemaker-nya baru bekerja Kalau ternyata denyut jantungnya misalnya pada waktu jalan Atau pada waktu lari denyutnya masih bisa naik Lebih dari 60 Maka pacemaker-nya tidak bekerja Ada beberapa jenis memang Dr. Mark Jadi jenis yang ada yang kabelnya satu Seperti gambar ini kabelnya cuma satu nih Ya bisa dipasang di sebelah atas Atau kita pasang di sebelah bawah Ini sebelah atas disini ya Nah Ya di sebelah sini Atau kita pasang di sebelah bawah juga bisa Nah ini sebelah ini Ini yang satu ya dok ya Ya atau bisa dipasang di dua tempat Ya dua tempat seperti ini ya Yang satu di atas dan juga satu yang di bawah Nah itu mungkin jenisnya ya Kemudian yang kedua Pasen juga suka bertanya nih Ada beberapa pacemaker ternyata yang sekarang sudah canggih Artinya karena ini bendanya benda logam ya Ya tentu saja kita nggak bisa MRI gitu kan ya Tapi ada beberapa pacemaker yang sudah sangat canggih ya Sehingga dia bisa kita pakai bahkan untuk MRI Itu jenis itu tipe yang kedua tuh Ada jadi ada yang ada MRI Ada yang nggak ada MRI Tadi yang pertama ya ada yang satu kabel Ada yang dua kabel Tapi umumnya kita pakai dua kabel Nanti itu menarik ya dok Kita bahas juga ya dok ya Kondisi-kondisi tertentu aja yang kita pakai satu kabel Umumnya kita pakai dua kabel seperti yang ini Yang kedua Baterai jantung atau pacemaker yang bisa MRI dan tidak bisa MRI Nah jenis yang ketiga adalah baterai jantung yang bisa mengikuti sudah canggih Artinya kalau kita jalan, kita naik tangga, kita aktifitas, denyut baterainya ini akan mengikuti Adaptasi Adaptasi, kita sebutnya sebagai rate responsif Ada juga yang satu lagi tetap fix, kalau kita pasang di 60 ya 60 aja deh Gak bakal bergerak kemana-mana Sedangkan ada lagi yang bisa mengikuti Kalau misalnya kita bergerak, kita aktifitas, dia naik bisa 70, dia bisa 80 Sesuai dengan pergerakan kita Ya kurang lebih itu sih Tiga tipe dari jenis-jenis dari pacemaker Ya oke Ya dokter Janssen sangat jelas ya Jadi para sobat sehat kalau ingin mengetahui apakah ada indikasi Ya langsung ke dokter jantung Terutama kita ada di eko hospital ya dok ya Dan kemudian untuk indikasi-indikasinya juga tadi itu mungkin bisa dikonsultasikan Jadi tidak ada satu pasien harus dipasang ini yang pasiennya Jadi betul-betul personal sekali ya Kemudian saya menarik dok karena tidak hanya usia yang tua ya dok ya Sekarang banyak sekali orang penyakit jantung itu usia muda Saya tertarik menanyakan bahwa pasien saya beberapa kali ada masalah waktu masih kecil nih dok Bisa gak sih orang-orang anak-anak Atau misalnya populasi-populasi Saya pernah ketemu juga pasien dengan denyut nadinya rendah itu ternyata waktu lagi hamil dok Nah kalau misalnya kondisi-kondisi seperti itu Anak-anak apakah kita harus tunda Atau memang kalau ada indikasi boleh aman gak dok Untuk populasi-populasi seperti anak-anak Usia muda atau ibu hamil dan lain sebagainya Ya ini pertanyaan yang sangat menarik ya Jadi banyak pasien suka bilang ke saya Tadi sudah saya ceritakan Jadi sebagian besar memang pasien-pasien yang membutuhkan pacemaker itu adalah Karena proses degeneratif atau proses penuaan Yang menyebabkan kualitas baterainya menurun Tetapi penyakit ini tidak hanya diderita oleh pasien-pasien yang tua Bahkan bisa dari bayi kongenital pelayanan bawaan juga bisa Anak-anak juga bisa Usia muda juga bisa Ya kadang-kadang kalau pasien Dalam bulan lalu kurang lebih ada 3 atau 4 pasien saya yang saya pasang pacemaker di usia 25 sampai 35 Mudah sekali ya Ya jadi tidak selalu pasien-pasien tua yang membutuhkan pacemaker Analoginya gini saya suka bilang ke pasien Pak Bapak Ibu maksudnya ini kayak uban Ya itu penyakit orang tua Tapi orang muda juga bisa mengalami itu Jadi ini juga sama Ya jadi proses penuaan ini Kualitas baterainya menurun Sehingga dia butuh bantuan dengan alat pacu jantung atau pacemaker Sehingga kalau ada indikasi Entah di anak-anak Entah wanita hamil Atau masih muda Itu tetap kita harus pasang pacemaker Indikasinya jelas tadi ya Denyut nadi yang lemah Disertai dengan keluhan Ya seperti itu Oke jadi Perlu dijelaskan bahwa Alat ini Kalau memang sesuai indikasi Aman ya dok ya Untuk semua level usia Oke dok Kalau misalnya Oke saya siap deh dok Sebagai pasien Apa sih yang harus saya persiapkan Untuk menjalani proses ini Saya kan ke dokter jantung nih dok ceritanya Oke jadi Pemasangan alat pacu jantung itu adalah Prosedur yang minimal invasif Jadi pasiennya cuma di bios lokal saja Jadi bukan operasi Bukan operasi Ya pacemaker nya nanti akan diletakkan di dinding dada Jadi akan disayat kurang lebih sekitar 3-4 cm di sebelah kiri Kita pasang di Sisi yang memang Tidak dominan Jadi kalau pasien yang Kidal Kita pasang di sebelah kanan Kalau pasien yang tidak kidal Kita pasang di sebelah kiri Tujuannya tidak mengganggu Supaya tidak mengganggu aktivitas Seperti itu ya Disayat kurang lebih 3-4 cm aja Nanti ini akan diselipin di bawah kulit Kemudian nanti lid ini Kabel ini akan masuk ke jantung Dia akan menghantarkan listrik dari baterai ke jantung Sehingga denyut jantung bisa bernenyut kembali Ya prosedurnya seperti biasa Mungkin seperti angkat Angkat benjolan atau apa segala macam Ada pemeriksaan darat terlebih dahulu Pemeriksaan ronsen dan lain sebagainya Sebelum nanti kita lakukan tindakan Ya karena prosedur lokal Ya tindakannya juga kurang lebih 1-2 jam Ya relatifly aman Ya setelah itu pasien dalam waktu 2 hari Dirawat habis itu boleh pulang Seperti itu Oke jadi tadi ya Bahwa tindakannya Kalau memang ada indikasi Boleh kontrol ke dokter jantung Terutama konsultan elektrofisiologi Kemudian kita persiapan ya dok ya Baik dari EKG Kemudian persiapan Apakah perlu dilakukan pemeriksaan yang lain Laboratorium dan lain sebagainya ya dok ya Kemudian jika betul Memang ini adalah bukan operasi ya dok ya Jadi hanya sayatan kecil saja di bawah kulit Disesuai dengan nanti indikasi dibicarakan dengan dokter jantung Dan bios lokal Dan bios lokal Jadi kenapa ini harus ditekankan dok Karena memang ini Apa Sering sekali ditanyakan kepada pasien saya Dok saya cuti harus berapa lama Ya betul Ya kan karena pasien-pasien kita ini Sebenarnya pasien-pasien yang usia produktif nih dok Tadi kan Kalau anak-anak Atau usia muda Kayak pasien dokter Kemarin kan 25 tahun Pasti dia mungkin Sedang kerja kuliah dan lain sebagainya Jadi cuma mungkin 2 hari ya dok ya Kalau jika tidak ada komplikasi Pasien sudah bisa pulang Dan beraktifitas dengan memang Kita akan bahas nih Aktifitas-aktifitas apa saja yang nanti bisa dilakukan Nah sekarang dok Kalau kita mau bahas Komplikasinya apa dok Kalau misalnya Kan tadi kecil dok dokter bilang Tapi Namanya tindakan pasti ada dong Sedikit komplikasi atau apa Nah apa yang harus kita perhatikan Para sobat sehat Perhatikan Dalam menjalani Mempersiapkan menjalani Pemasangan pacu jantung Oke setiap tindakan pasti ada resiko memang ya Jadi memang resiko yang paling umum adalah terkait dengan luka tindakan Yang namanya disayat Ya resiko untuk bengkak ada Resiko untuk nyeri pasti ada Resiko untuk misalnya ada hematom biru itu juga pasti ada ya Itu yang paling umum terjadi Ya resiko lebih berat Ya misalnya kalau dalam kondisi yang tidak normal Ya ternyata luka tusukannya itu bisa sampai ke paru-paru Tapi itu sangat-sangat jarang terjadi Ya umumnya sih resiko atau komplikasinya terkait dengan luka tindakan Sampai misalnya infeksi kalau lukanya tidak dirawat dengan baik dan kotor Ya saya rasa itu umum dan sama juga Sama seperti pasien-pasien yang menjalani tindakan operasi yang lainnya Seperti itu Kalau menurut pengalaman dokter Biasanya berapa lama sih dok lukanya bisa cepat sembuh Karena itu sering sekali ditanyakan dok Untuk kembali beraktivitas Proses penyembuhan luka sebenarnya sekitar 7 sampai 10 hari Ya setelah itu kita angkat jahitannya Pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa Tetapi memang daerah atau sisi Kalau misalnya kita pasang di sebelah kiri Ya tangan sebelah kiri Kita harus tidak aktif terlebih dahulu Tidak aktif artinya tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim Misalnya pasien berenang Atau main tenis Atau main golf yang melakukan tindakan ekstrim Nah tapi aktivitas seperti biasa Seperti makan Misalnya juga mengangkat atau menulis Apa segala macam itu tidak ada masalah Nah sekarang yang menarik adalah Kalau kita sudah memasang pacemaker itu sendiri ya dok ya Berarti kan kita harus hidup Kalau bahasanya living and Ya with pacemaker gitu dok ya Nah sekarang pertanyaannya Kontrol nih dok Nah kalau kita mau kontrol ke dokter jantung Misalnya saya sudah pasang Apa aja yang harus dievaluasi dok? Oke jadi sama seperti mobil ya Tadi Dr. Mark sedikit sudah cerita ya Kalau mobil kita beli mobil kan kita harus regularly kita kontrol Kita cek, kita servis seperti itu ya Nah pacemaker juga seperti itu Ini namanya benda elektronik ya Jadi tetap ada kemungkinan untuk bermasalah Ya Biasanya kita cek 6 bulan sampai 1 tahun sekali Untuk ngecek baterainya Kualitas baterainya seperti apa? Ada masalah atau tidak ada? Misalnya terus umur baterainya masih berapa lama? Nanti kita bahas ya Umur baterai kita ini pacemaker ini bisa sampai Kalau jarang dipakai bisa sampai 15 tahun Ya kalau sering-sering dipakai mungkin bisa sampai 8 sampai 8 tahun Seperti itu ya Kita cek kualitas baterainya Umurnya masih berapa lama? Kemudian kita juga lihat kabelnya Apakah kabelnya bermasalah apa enggak nih? Mungkin kabelnya bisa patah Ya Kabelnya ternyata juga bisa lepas Dalam kondisinya mungkin tadinya kita pasang dengan baik di sebelah sini nih Nah kemudian tiba-tiba dia bisa lepas ya Jatuh ke bawah itu juga bisa Makanya itu kita harus pereksa secara reguler Berapa lama? 6 bulan sampai 1 tahun sekali Ya Kalau tidak ada masalah Ya kita pasti bisa datang lagi setahun kemudian Setahun kemudian untuk ngecek Seperti itu Ini mungkin harus jadi catatan ya dok ya Kalau misalnya memang tidak ada kelainan yang lain ya dok ya Iya Jadi memang murni pada pasien-pasien atau para sobat sehat Yang memang hanya masalahnya ada di pacu jantung atau di denyut nadinya Jika memang punya ada masalah lain atau penyakit penyerta lain Ya tetap kontrol ke dokter Yang masing-masing ya dok ya Betul Nah kemudian apakah ada obat rutin? Ini kita khusus untuk pacemakernya sendiri atau pacu jantungnya sendiri dok Tidak ada obat rutin dok tembak Jadi setelah pasang pacemaker Pastinya tidak perlu minum obat secara rutin Ya jadi setelah dipasang pacemaker Justru kita harapkan denyut nadinya akan kembali normal Jadi pasien tidak perlu obat-obatan lagi setelah itu Dia bisa berfungsi seperti biasa Ya jadi ada pasien saya yang setelah dipasang pacemaker ya Opa-opa usia 65 tahun datang denyut nadinya cuma 35 sampai pingsan Kemudian setelah dipasang pacemaker Tahun lalu dia datang kontrol setelah 3 tahun pasang Bahkan sudah mulai ikut olahraga Olahraga lari 10K gitu Dok saya 10K ikut Olahraga tadi mungkin dokter sudah bilang ya dok ya dalam beberapa waktu Tapi apakah kalau makanan minuman tuh gimana Makanan minuman juga tidak dapat pantangan Memang tadi mungkin saya jelasin sedikit setelah prosedur Satu bulan pertama memang diharapkan Pasien tidak mengangkat tangan kiri Kalau dipasang di kiri ya Tangan kiri tidak melebihi bahu ya Kurang lebih satu bulan Tujuannya supaya apa? Supaya lukanya benar-benar sembuh sempurna Dan posisi kabelnya dan posisi pacu jantungnya Baterinya sudah benar-benar fix di situ Nah setelah itu aktivitas sebenarnya tidak ada gangguan Dan pasien bisa melakukan aktivitas seperti biasa Tanpa ada hambatan sama sekali Makanya dia dipasang di tangan non-dominan ya dok ya Betul Supaya kalaupun kita harus beraktivitas Kita ada tangan yang dominan ya Untuk mengangkat atau mungkin Hal-hal yang berat ya Kemudian dok kalau misalnya Boleh Kita bukan tadi kan dokter bilang kita dirawat hanya butuh dua hari lah mungkin Nah kalau misalnya kerjaan kita bukan pekerjaan yang berat mengangkat Atau harus menggerakkan secara ekstrim Berapa lama kita boleh bekerja kembali dok? Sebenarnya dalam waktu satu minggu Setelah lukanya sembuh Pasien sudah boleh beraktivitas seperti biasa Sudah boleh bekerja seperti biasa dok teman Oke Ya Kemudian gini dok Di era sekarang mungkin karena pandemik ya dok ya Tapi kalau tidak pandemik mungkin kita mobile Nah sering juga ditanyakan apakah kita boleh traveling Kita boleh traveling apa? Satu Apakah ada masalah kalau kita memang melewati Di mal, metal detektor ya dok ya Di airport dan lain sebagainya Dan naik pesawat ada masalah gak dok? Iya nih sering ditanyakan sama pasien-pasien juga nih dokter Mark Jadi dok setelah saya pasang pacemaker apakah saya boleh naik pesawat apa enggak Saya lewat metal detektor nanti bisa bunyi apa enggak Alat saya bisa rusak apa enggak gitu ya Ya pacemaker ini karena dia logam kita lewat metal detektor pasti akan bunyi Ya sampai kita Kalaupun kita dicek sampai buka baju sekalipun pasti akan tetap bunyi Karena memang ada logam di situ Makanya di bandara atau di tempat-tempat umum lainnya Pasien-pasien itu akan dilengkapi dengan kartu identitas pacemaker Yang bisa mereka tunjukkan ke petugas keamanan ya Jadi mereka tunjukin kartunya kalau saya adalah pasien dengan pacemaker Atau cukup gerakan tangan seperti ini Itu petugas-petugas satam itu sudah tahu biasanya Oh pasien ini adalah pasien pacemaker Yang sering ditanyakan juga dokter Mark Kalau misalnya setelah saya pasang pacemaker saya boleh pegang handphone apa enggak tuh Nah kayak gitu ya Sama-sama barang elektronik ya dok Iya pasti suka nanya nih dok saya boleh nelfon enggak dok Maksudnya ya Kalau menurut panduan guideline itu Jadi memang untuk benda-benda yang mengandung elektromagnetik ya Misalnya kayak microwave atau handphone dan lain sebagainya Kita kasih jarak sekitar 6 inci atau 15 cm Tapi boleh enggak? Boleh banget Ya jadi makanya kita pasang di sebelah kiri Kalau yang non-dominan Jadi ya handphone pakai sebelah kanan enggak ada masalah Ya Kalau nyimpen HP gimana dok? Iya nyimpen HP jangan di kantong sebelah kiri Jadi kasih jarak sekitar 15 cm Tapi bukan berarti tidak boleh pakai handphone Tidak boleh menggunakan alat-alat elektronik yang lain Itu tetap boleh Kalau dulu mungkin di jaman-jaman awal Memang masih sangat mengganggu benda elektronik Tapi sekarang sudah sangat canggih pacemaker Jadi pasien tetap boleh pakai handphone Atau alat-alat lain asal dikasih jarak Ya seperti itu Oke dok Oke dok Pertanyaan selanjutnya kalau misalnya ini Kita sih berharapnya semua sobat sehat dan juga pasien-pasien kita baik-baik aja dok ya Tapi dengan bertambahnya usia mungkin ada penyakit-penyakit penyerta lain nih dok Ya tadi kita mau bahas mengenai dokter udah bahas sebelumnya mengenai MRI dok Nah kalau saya punya pasien dengan MRI Mau saya MRI Kemudian pasien itu sudah melakukan prosedur pacu jantung Apa saja yang harus saya siapkan dok Oke Jadi tadi memang sudah kita jelasin ya Jadi pacemaker itu ada dua jenis Yang pertama yang bisa MRI Yang dua tidak bisa MRI Untuk yang bisa MRI sekalipun Ini moodnya itu atau modusnya itu harus diaktifkan terlebih dahulu Betul Jadi setelah pasang pacemaker kalau mau MRI harus ketemu dokter jantung dulu Dok saya mau MRI Jadi harus diaktifasi dulu mood MRI-nya Setelah diaktifasi boleh MRI Setelah selesai MRI maka mood MRI-nya akan di off kembali Jadi mood MRI itu adalah on and off Ya jadi pasien setelah pakai pacemaker walaupun itu perlu Kalaupun dia perlu pacemaker atau misalnya ternyata pacemaker sudah bisa MRI Tetap harus diaktifkan terlebih dahulu Di on dan di off kan setelah selesai MRI Seperti itu Jadi penting diketahui kepada para sobat sehat ya dok ya Bahwa meskipun saya kan pakainya yang MRI compatible gitu ya Tetap harus di kontrol dulu ke dokter jantung Kita switch dulu modenya ya di reprogram dulu lah dok ya Kemudian nanti baru boleh MRI Jadi itu pentingnya para pasien-pasien yang sudah pernah dipasang pacemaker atau pacu jantung Minimal harus memberitahukan kepada dokter atau pihak yang terkaitnya bahwa Atau minimal menunjukkan kartu tadi dok ya Jadi ada bukti bahwa Supaya ya tadi alat pacu jantung atau pacemakernya tetap berfungsi dengan baik Nah kalau misalnya dok ini juga meskipun ini apa namanya Sering kali kita temukan ya dok Pasien kita henti jantung nih dok Kemudian perlu dilakukan apa namanya bantuan hidup Nah perlu seperti yang kayak di film-film tuh dok Dikejut jantung dan lain sebagainya Aman gak dok kira-kira pada pasien yang sudah pakai pacu jantung Atau jadi rusak dia? Sebenarnya prosedur itu sih aman ya Jadi seperti pasien-pasien yang lainnya Tidak ada perbedaan sama sekali Tapi memang mungkin lokasi dari patchnya itu Tidak diletakkan langsung di atas pacemakernya Tapi selain itu sih prosedurnya aman Ya oke Disini juga kita mungkin harus memperkenalkan ya Ternyata pacemaker itu sekarang sudah sangat-sangat canggih Kalau dulu di awal-awal mungkin segede gerobak gitu ya pacemaker ya Pasti yang pertama kali ya Kemudian semakin lama semakin kecil seperti ini Nah sekarang kita sudah ada yang namanya leadless pacemaker Atau pacemaker yang terkecil di dunia Mungkin Dr. Mark disini bisa kasih lihat ya Kita bisa zoom kita lihat ya Ternyata bentuknya hanya seperti ini nih Kecil sekali ya dok ya Jadi ini adalah pacemaker terkecil di dunia ya Nah kalau ditanam ini langsung ditanam di jantung Seperti gambar disini ya Langsung ditanam dimasukin ke dalam jantung ya Langsung ditanam di dalam jantung Ya sehingga kita tidak lagi menggunakan lead atau kabel ini Jadi baterainya, kabelnya, semuanya langsung tertanam disini Ya di pacemaker ini Ini kita sebut sebagai micro atau pacemaker terkecil di dunia ya Keuntungannya apa dok? Keuntungannya ya kalau seperti ini pasien saya ada yang dok saya mau main golf Saya tidak mau terganggu dengan kabel-kabel yang ada di sisi badan saya Jadi dia pakai ini Tapi memang indikasinya harus jelas Karena ini sama dengan pasien dengan menggunakan pacemaker yang satu kabel Seperti itu ya Tapi ini memang lebih simple Ya prosedurnya juga lebih simple Dan lukanya sangat sebentar Jadi kalau pasien-pasien dengan pacemaker biasa dirawat dua hari ini cukup satu hari Habis itu boleh pulang Karena lukanya kita masukkan dari lipat paha Seperti itu Tentu kembali lagi ya dok ya Semua pasien-pasien harus sesuai indikasi dulu Yang pertama kemudian device atau alat pacu jantung atau pacemakernya disesuaikan Ya jadi kita boleh mungkin pasien atau sobat sehat jika ingin berkonsultasi Boleh menyuarakan ya dok ya Saya inginnya begini, inginnya begini Tapi kembali lagi nanti kita akan berdiskusi Kira-kira cocok atau tepat atau tidak device itu ya dok ya Kemudian dok saya juga beberapa kali ditanyakan Kalau pasien-pasien dok dengan operasi itu dok Kadang-kadang tadi balik lagi ini Karena gak semuanya orang habis pasang pacu jantung kan sehat-sehat aja Kalau sehat-sehat aja kita bersyukur ya dok ya Nah kalau dia operasi dok dengan Ada kan operasi dengan kauter Apakah perlu kita setting juga dok untuk pacemakernya atau pacu jantungnya Atau aman gak dengan operasi Oke jadi pasien-pasien dengan pacemaker biasanya Sebelum operasi harus konsultasi dulu ke dokter jantung Kalau daerah operasinya jauh dari dinding dada Sebenarnya tidak ada masalah Misalnya ternyata dia ada hernia atau usus buntu itu kan jauh Tetapi kalau operasinya sekitar sini Sekitar dinding dada ya Tentu alat pacemakernya harus kita setting terlebih dahulu Supaya tidak ada interferensi atau tidak ada gangguan Ketika menggunakan alat-alat kayak kauter dan lain sebagainya Seperti itu Balik lagi kita harus tahu ya para sobat sehat Bahwa alat ini adalah alat elektronik ya dok ya Tetap harus dikontrol Tetap harus Apa namanya Diperiksa lah secara berkala Sehingga tetap melakukan fungsinya dengan baik Ya nah dok Kalau baterainya habis dok Berfungsi dengan baik Semuanya baterainya habis dok Atau satu tahun lagi baterainya habis Apa yang harus diperhatikan oleh pasien dok Oke tadi sudah Dr. Mas jelasin Di pacemaker Alat elektronik Tetap harus di cek Sama kayak mobil kita gitu ya 6 bulan sekali kita cek gitu ya Salah satu yang kita cek adalah Baterainya udah berapa lama lagi nih Kalau biasanya tahun depan atau kurang dari satu tahun Kita perlu ganti Apa aja yang diganti kalau misalnya baterainya habis gitu ya Nah biasanya kita cek Kalau misalnya kabelnya tidak bermasalah Kita hanya ganti baterainya saja Ya jadi pada waktu nanti di cek Dicabut ini Kabel ini kita pereksa dulu Ini masih bagus kayak posisinya Ya ada masalah nggak Kabelnya ada yang patah nggak Ada yang retak nggak Kualitasnya masih bagus apa nggak Kalau semuanya masih bagus Kita cukup ganti baterai aja Dipasang kembali Dijahit kembali Disalipkan di bawah dinding dada Habis itu pasien bisa berfungsi Pacemaker bisa berfungsi seperti biasa Ya jadi makanya ada beberapa pasien Yang sudah Kalau dipasangnya di usia 20-an Mungkin di usia 50 Sudah tiga kali ganti baterai Seperti itu Jadi nggak masalah Ya sedangkan kalau untuk Pacemaker yang kecil ini Kita nggak cabut Kita nggak keluarin dari jantung Kita pasang lagi yang kedua Kita pasang lagi ketiga Penelitian sudah menunjukkan bisa sampai 5 Kalau 5 kali 10 bisa 50 tahun Jadi nggak ada masalah Ya jadi Kembali saya ingatkan pada para sobat sehat Intinya adalah kontrol ya dok ya Bahwa pacemaker atau alat pacu jantung ini Secara penelitian juga evidence base itu safe ya dok ya Dan memang jika dilakukan sesuai indikasi Nah dok kalau misalnya kita Semuanya aman Nah apakah kita harus Terus pasang yang sama Pasang pacu jantung lagi Atau adakah kans untuk pasien-pasien ini Dok saya bisa free pacemaker nggak Atau free pacu jantung nggak Oke Jadi yang pertama tadi Kita sudah jelaskan Indikasi yang pertama adalah yang paling penting Kalau indikasinya jelas Karena baterainya memang kualitasnya menurun Maka memang hampir pasti Pasien akan butuh untuk pacemaker Dan itu akan terus menerus Kecuali makanya kita harus pastikan dulu Denyut yang lemah ini bukan karena penyakit lain Misalnya karena minum obat Misalnya obat darah tinggi Contohnya bisoprolol yang bisa menurunkan denyut jantung Nah kalau itu obat yang kita lepas Denyutnya ini akan naik lagi Atau misalnya karena ada infeksi di jantung Misalnya miocarditis itu juga bisa Atau karena ada serangan jantung Bisa menyemakan denyutnya ini turun Pada pasien-pasien seperti ini Yang penyebabnya adalah sementara Nggak perlu pacemaker Yang perlu adalah yang penyebabnya menetap Karena kualitas baterai yang menurun Jadi kalau sudah pasang Ya memang kemungkinan besar Pasien tersebut akan butuh Terus untuk pacemakernya Jadi harus dibedakan Dari awal ya dok ya Indikasinya Jika indikasinya memang ada Indikasi untuk menetap Kelainan yang menetap Tidak akan ada perubahan Tentu kita harus melakukan Ya penggantian baterai Atau lid dan lain sebagainya Tapi kalau memang Kita ases atau kita cek di awal Bahwa indikasi pasien ini Hanya sementara Mungkin kita harus Observasi terlebih dahulu dok ya Tidak perlu terburu-buru Untuk melakukan pemasangan pacu jantung Nah sekarang Pertanyaannya dok Kalau misalnya gini Kira-kira kita Sering sekali ditanyakan Meskipun hidup kan Bukan di tangan kita ya dok ya Kira-kira Apakah dengan pacemaker itu Kita Hidup kita tambah panjang Atau berapa lama Kita hidup dok Dengan pacemaker Itu sering kali dok Tanyakan itu Alat pacemaker itu Membantu untuk Denyut jantung kita Berdenyut kembali Normal Ya tetapi tentu saja Kalau usia itu Tidak ada yang tahu ya Jadi pasien bisa Bisa meninggal Karena penyakit yang lain Sedangkan kalau Karena untuk Kalau karena masalah Baterainya saja Pacemaker ini Tetap bisa membantu Pasien sampai selama mungkin Seperti itu ya Nah jadi Biasanya kalau Tidak ada penyakit yang lainnya Tentu saja jantungnya Bisa bendenyut normal Makanya pasien Kalau dipasang Usia 20 tahun Pacemaker bisa sampai 70 tahun bisa Tidak bisa Ada yang seperti itu Sampai 4 kali 5 kali ganti baterai Ya tidak ada masalah Asal tidak ada penyakit Yang lainnya Ya Dr. Janssen Kalau di Poliklinik Kira-kira Ada masalah Tidak Kan Dr. Janssen Pasti sudah Pasang banyak ya Dok pacemaker ya Apakah yang Paling dikeluhkan oleh Pasien-pasien Dokter Atau memang Tidak ada masalah Sama sekali Pasca pemasangan pacemaker Pasien-pasien suka bertanya Kadang-kadang Kalau misalnya Saya pasang pacemaker Kira-kira Saya bisa berasa Tidak ya Penyakit jantung saya Bisa berasa Tidak ada yang berbeda Atau tidak Ternyata tidak Jadi setelah Pasien dipasang pacemaker Mereka Tidak bisa merasakan Bedanya Misalnya tiba-tiba Penyakitnya lebih kenceng Atau apa Tidak ya Tapi biasanya Mereka keluhan Karena pada di awal-awal Ketika mereka dipasang Misalnya dalam proses pemulihan Masih bisa berasa Bengkak Atau nyeri Itu sesuatu yang wajar Tapi setelah itu Mereka bisa hidup Dengan normal Dengan pacemaker Bahkan gak berasa Ada masalah Sama sekali Seperti itu Jadi Kalau kita bisa Ringkas sedikit ya Dok ya Bahwa pacemaker Atau alat pacu jantung Ini adalah alat Yang sebenarnya Minimal invasif ya Dok ya Yang memang Kita Berikan Atau kita Pasang pada pasien Yang sesuai indikasi Terutama tadi ya dok ya Masalahnya menetap Yaitu Baterai jantungnya Atau sistem konduksi Sistem listrik jantungnya Itu bermasalah ya Dan yang pasti Ini adalah prosedur yang aman Length of stay Atau pasien Dirawatnya juga Tidak harus lama-lama Singkat ya Jadi sehingga bisa Kembali lagi cepat Ke aktivitas hari-hari ya dok ya Betul sekali Dan Perlu diketahui juga bahwa Komplikasi pasti ada ya dok ya Tapi kalau komplikasinya itu Kita melakukan Prosedurnya dengan baik Pemeriksaan pre-prosedural Atau sebelum Tindakannya juga baik Tentu itu kan Bisa kita tekan Nah Yang penting Dokter Janssen mungkin Mau memberikan Sedikit take home message Untuk Pasien-pasien kita Atau para sobat sehat Eka Hospital dok Oke sekali lagi Sobat sehat Eka Hospital Kelainan dari baterai jantung Atau Kita sebut sebagai Sick Sinus Syndrome ini adalah Memang penyakit degeneratif Tapi bisa dialami oleh Pasien-pasien di usia muda juga Kalau kelainan yang menetap Maka perlu bantuan Yang namanya alat pacemaker Atau alat pacu jantung Ya Tetapi jangan ragu Karena alat pacu jantung ini Membantu untuk memperbaiki Kualitas hidup pasien seseorang Banyak pasien-pasien yang Tadinya mengeluh cepat lelah Dan segala macem yang ragu Untuk pacemaker Ternyata setelah dipasang pacemaker Kualitas hidupnya jauh lebih baik Apalagi kalau usianya Masih sangat muda Mereka sangat aktif Bayangkan kalau memang Ada keluhan lemah Kemudian lemes Gak bisa beraktifitas dengan baik Itu akan sangat mengganggu Tindakan ini Tadi sudah disebutkan Minimal invasif Ya Resikonya juga ringan Dan Pasien bisa kembali aktif Dengan segera Saya rasa itu aja Pasan dari saya Ya Oke Seru sekali dok ya hari ini Maksudnya banyak sekali Sebenarnya yang memang Masih bisa kita Gali lagi mengenai Pacemaker Atau pacu jantung ini sendiri Semoga para sobat sehat Eka Hospital Juga memperoleh Maksimal Edukasi yang maksimal ya dok ya Dari kita hari ini Jika memang ada Nanti pertanyaan Atau memang Keluhan Para sobat sehat Eka Hospital Dapat datang ya dok ya Baik ke dokter Jansen Di Eka Hospital BSD Maupun di seluruh Eka Hospital Kita memiliki Layanan fasilitas Mycardia ya dok ya Dan kita memang bisa Melakukan pelayanan Pemasangan pacu jantung Dan juga konsultasi sebelumnya Di seluruh Eka Hospital Baik Eka Hospital BSD Cibubur Bekasi Maupun Pekanbaru ya dok ya Dokter ada Tambahan lagi dok Sebelum kita menutup Podcast kita hari ini dok Tidak ada sih Jadi kalau memang ada pertanyaan Boleh mungkin di Di komen juga ya Ya Misalnya kita bantu Untuk jawab ya Atau memang Kalau memang ada keluhan Ya bisa nanti Datang ke rumah sakit Di Eka Hospital Seperti itu Oke dok Terima kasih Saya ucapkan terima kasih Dan semoga Podcast ini bermanfaat Bagi kita semua Salam sehat Terima kasih